Beda nasib dari Bilisaputra, Amanda Manopo justru dipuji sosok waria ini usai beri uang sekepok. Nama Bilisaputra akhir-akhir ini ramai dikuncingkan netizen. Hal itu imbas perlakuan Bilisaputra kepada waria yang mengaku dianggap seperti sampah. Akan tetapi hal itu berbeda nasib dengan Amanda Manopo yang dipuji habis-habisan oleh waria ini. Lantas apa yang membuat Amanda Manopo dipuji seorang waria? Dan bagaimana kronologi Bilisaputra yang disebut tega memperlakukan waria bak sampah? Mantan dari Bilisaputra itu disebut berhasil memuliakan tamu. Kesan dari Miss Ajeng tentang Amanda Manopo terungkap ketika dia diundang datang ke lokasi syuting. Betapa kagetnya Miss Ajeng dengan sikap Amanda Manopo yang baiknya luar biasa. Padahal Miss Ajeng dan Amanda Manopo sebelumnya tidak pernah bertemu. Pertemuan pertama Miss Ajeng dan Amanda Manopo terjalin usai sang artis memesan wig kepadanya. Diluar dugaan Amanda Manopo sudah menyiapkan makan untuk Miss Ajeng atau waria sebelum dia sampai. Tidak hanya itu Amanda Manopo juga tidak ingin membuat Miss Ajeng menunggu. Oleh karena itu Amanda Manopo lanjut membayar kontan wig yang dibelinya dengan tambahan bonus 1 juta rupiah. Total Amanda Manopo memberi sang waria 6 juta rupiah sembari memberinya makan dan minuman. Ya ampun aku disambut tuh disuruh langsung makan. Terima kasih kakak ujan Miss Ajeng atau waria. Tidak hanya itu ketika Miss Ajeng makan Amanda Manopo menghitung sekepok uang untuk membayar wig. Langsung loh dikasih kes makan aja belum kelar ya Allah. Alemong kue mah abis beber sang waria lagi. Kue tambahin lagi ya. Kata Amanda Manopo menambahkan 1 juta rupiah. Ya Allah kakak baik banget jadi orang semoga rezekinya makin bertambah. Ucap sang waria menimpali Amanda Manopo. Sementara itu bilisah putra baru-baru ini justru dihujat netizen. Pasalnya dilihat pikiran rakyat tasikumailaya.com dari youtube Dennis Sumergo ketua waria Indonesia membongkar sifat asli bilisah putra. Diungkap Mami Yuli bilisah putra seolah enggan menemuinya dan rekan-rekan sesamanya. Hal itu karena asisten bilisah putra menyebut bahwa sang artis tengah sakit demam sehingga harus istirahat. Dengan perasaan kecewa Mami Yuli pergi dari rumah bilisah putra hanya dibekali 300 ribu rupiah. Padahal menurut Mami Yuli berangkatnya dia dan para rekan waria kekediaman bilisah putra cukup mengorbankan banyak hal. Sehingga uang 300 ribu rupiah dari bilisah putra untuk mereka hanya cukup untuk pulang. Kalau aku gak tahan pasti udah ribut. Tapi aku berpikir kakaknya Olga Saputra deket banget ke kita. Aku hargai dia. Jadi udahlah gak usah ungkap Mami Yuli. Mengakhiri Mami Yuli dan semua waria ngaku masih merasa diberlakukan seperti sampah oleh bilisah putra.